Kali ini Mimin mau speedrun Wah, main game apa Mimin? Game baru buatan Mimin kah? Eee, bukan. Bukan main game Tapi Mimin bakal speedrun Dibenet oleh Roblox Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers Lagi-lagi Mimin mau coba bereksperimen Buat video yang... Jangan pernah kalian tiru apa yang ada di video kali ini ya Di sini Mimin akan melakukan hal-hal terlarang yang ada di Roblox Yang dapat membuat akun kalian mungkin aja kena ban Di sini Mimin akan buat eksperimen speedrun Dibenet oleh Roblox Eits, tapi di video ini bukan untuk kalian tiru ya Miminers Di sini Mimin hanya akan memberikan edukasi Karena jika kalian lakukan hal yang sama dengan Mimin ini Akun Roblox kalian bisa aja menghilang atau diban Dan Mimin tidak akan bertanggung jawab Dengan akun Roblox kalian yang menghilang tersebut Jadi kalian hati-hati ya Miminers Oh iya, video ini terinspirasi dari channel Youtube Love Ability Yang membuat konten speedrun ban ini Yaudah, daripada lama nih Yuk mari kita mulai aja ke eksperimennya Oke oke, Mimin akan mulai eksperimennya Dari membuat akun Roblox dulu nih Dan peraturan pertama yang akan kita langgar adalah Berbohong tentang usia Eits, tapi kayaknya banyak nih Miminers di sini Yang ngebohong juga tentang usia kalian kan? Ya kan? Ngaku aja nih Miminers Oke, Mimin akan coba pakai bulan, tanggal, dan tahun terbawah Atau tertua yang ada di sini Mimin akan coba pakai Desember 30 Dan tahunnya kita akan pakai tahun tertua Yaitu 1924 Yap, bahkan di tahun ini Indonesia belum merdeka Dan kalau dihitung berarti perkiraan Kalian adalah orang yang berusia 99 tahun Yang mau buat akun di Roblox Yap, kakek-kakek Oke, peraturan selanjutnya adalah Menggunakan nama yang dilarang Atau nama perusahaan terkenal di dunia Kan Roblox kerjasama dengan Microsoft Dan mereka buat konsol namanya Xbox Gimana? Kalau kita kasih nama kompetitornya nih PlayStation Indonesia Wah, ternyata dibolehin lho Dan menariknya kita coba aja untuk login Apakah bisa? Dan ternyata Oh, verifikasi dulu Nah, ternyata Bisa Kita bisa masuk ke dalam Roblox Dengan nama dan tahun yang tadi Mimin masukin Padahal semua ngebohong dan melanggar peraturan di Roblox Oke, oke Coba kalian baca di sini Keep yourself safe Do not share personal details online Nah, mari kita langgar ya Miminers Dan semoga kita bisa cepat kena ban Jadi, di sini Mimin akan tulis umur, lokasi, dan akun sosial media kita nih Mari kita coba ya Roblox player umur 9 tahun Terus nama kita Fajar Setboy Dan sosial media Instagram atau Facebook kita Add Miminers aja Hmm, bisa nggak ya? Dan Oh, bisa Tapi Instagram dan Facebook kita disensor Padahal Mimin udah ngetik dengan tulisan typo Tapi, yaudah Kita bakal tulis aja sosial media Dan IG-nya kita ganti dengan Addilan Cepme Candu sama kata-kata kamu nanya Tapi, kok masih belum di-ban ya? Mari kita coba untuk bergabung ke game Adopt Me Dan kita bakal ngelakuin hal yang sangat dilarang di Roblox ini Scam dan spam Mari kita masuk ke Adopt Me Dan kita akan buat ketikan spam nih Miminers Di tengah-tengah game Dan yang akan kita spam adalah sebuah scam seperti ini Do you want free pet? Go to pet.get Website now Nah, mari kita ketik dan kirim Oke, ternyata ada orang yang keliatannya tertarik nih Dan kita akan kirim terus-menerus Tapi, ya ternyata Mimin dikacangin Dan akun Mimin gak kenapa-napa Gak di-ban dan biasa aja gak ada yang terjadi Padahal, kita udah ngebuat spam, scam Dan terlihat seperti seorang bot di game ini Oke, oke Mungkin gak ada yang nge-report akun Mimin Dan kita bakal coba aja cara lain nih Miminers Kita beli Robux Mari kita cari Robux Yang tanpa gift card ya Atau via game pass Nah, kita akan buat dulu game passnya Dengan nama Dilancep Mag Dan mukanya juga kita akan pasang di game pass ini Oke, mari kita cari dan kita beli Ingat, ini adalah cara yang ilegal dan dilarang oleh Roblox Jadi pastikan kalian selalu berhati-hati ya Kalau mau beli Robux kayak gini, oke? Mimin saranin kalian beli aja pake game card Biar lebih aman dan legal Yaudah, kita tungguin aja Sampai Robuxnya masuk Dan semoga aja kena ban Sambil nunggu Kita bakal coba Dua hal lagi yang sangat-sangat dilarang oleh Roblox ini Yaitu Meng-upload lagu terkenal Dan meng-upload foto-foto yang dilarang Seperti wajah orang selfie Data pribadi Dan lain-lain Yang mari akan kita coba Sekarang Oke Kita bakal coba pake lagu-lagu dari Alan Walker Yang berjudul Alone Kita bakal ambil juga lagu dari Lil Nusnus Yang sudah ditonton oleh 1 miliar orang di Youtube Hmm Misalkan kita kena ban dengan meng-upload dua audio terkenal ini Mari kita coba Ternyata Diblok langsung sama Roblox Jadi cara itu ternyata kurang mempan ya Tapi ini cara yang cukup bagus dari moderasi Roblox Yang ternyata udah gak ngizinin dari awal untuk meng-upload lagu terkenal Oke Kita bakal coba cara yang terakhir nih Miminers Dan semoga kita bisa kena ban disini Kita akan meng-upload banyak foto nih Dari mulai Quandel Deagle Sampai foto Gozali Dan bahkan identitas milik Spongebob dan Patrick Karena sebelumnya Mimin pernah lihat Ada orang yang ke ban Karena meng-upload foto identitas milik Spongebob ini Hmm Mari kita coba dari mulai foto-foto Quandel Deagle Dan kita bakal coba foto Gozali Karena ini menunjukkan gambar muka atau wajah yang sedang selfie Yang terakhir kita akan coba masukkan dua kartu ID milik Spongebob dan Patrick ini Lalu apakah yang akan terjadi? Hmm Ternyata akun Mimin keliatannya gak kenapa-napa nih Yap Lolos gitu aja dan gak di ban Mimin udah nunggu sampai dua jam lebih Tapi gak ada yang terjadi Mungkin cara Mimin ini kurang brutal kali ya Tapi yang tadi Mimin lakukan adalah pelanggaran yang sebenarnya dilarang Dan tertulis di Terms of Service Roblox Jadi ya intinya Mimin gagal di eksperimen kali ini Tapi kalau kalian mau Mimin buat video ini sampai akhirnya kena ban Kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah ya Juga like video ini sebanyak-banyaknya dan kasih tau ke Mimin caranya Biar gampang kena ban Oke Oh ya sekali lagi ini jangan ditiru ya Dan seperti biasa jadilah Miminers yang cerdas Terima kasih Miminers yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Kalau video ini bermanfaat Untuk kalian yang mau request pembahasan informasi Creepypasta ataupun alur cerita di Roblox Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa selalu gunakan hashtag bahas Mimin Jangan lupa juga kalian follow instagram roblox topik indonesia Dan follow juga tiktok roblox topik indonesia Karena disana akan ada video menarik yang akan di upload oleh Mimin Satu lagi nih Kalau kalian punya GFX atau art tentang Mimin Kalian bisa tag aja Mimin di instagram Atau kirim di discord Miminers Karena nanti karya kalian akan Mimin masukkan di setiap awal video Yang Mimin akan buang Seperti biasa Jadilah Miminers yang cerdas Oke Sub indo by broth3rmax